Halo guys, balik lagi channel.. eh mic-nya, maaf guys. Nah, balik lagi channelnya gue Chris Lugida, channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke NCT127 yang lagi terjadi banget nih guys, lagu-lagunya ini gue lagi suka banget guys. Dari Sticker, terus ada Lemonade. Nah, sekarang sampai teman-teman dari NCTZEN menyarankan untuk menerkan lagu Bring The Noise dulu guys. Karena lagunya, sound desainnya juga ngerti guys, jadi gue jadi penasaran banget untuk nge-react. Ini tetap dari The Third album yang paling baru guys ya. Oke, kita sebelum mulai, kita intro dulu guys. Capelut! Oke guys, ini gue udah buka, ini tetap NCT127 yang tipenya yang waktu gue react, Lemonade ya kalau nggak salah ya. Lemonade guys, yang gambarnya begini guys ya. Jadi dia belum ada video klipnya guys. Oke guys, di sini nggak ada informasi apa-apa guys. Iya, nggak ada produsernya, nggak ada vokal director, segala macam, nggak ada. Jadi kita langsung denger lagunya guys, seperti apa? 1, 2, ceplock! 1, 2, ceplock! 1, 2, ceplock! 2, ceplock! 2, ceplock! 3, ceplock! Oh bagus, ada suara mobil di belakang tuh guys. Keren! Oke, baru mulai dulu gitu. 2, ceplock! 2, ceplock! 3, ceplock! 3, ceplock! Wah gila, ini musiknya full compress guys, kayak kalian bisa belakang, di belakang tuh yang te-te-te-te-te-te-te-te. Itu juga sistemnya loop guys, kalau misalnya kalian pakai lounge pad itu, di assign satu pad, itu tinggal pencet-pencetnya looping-looping gitu juga bisa tuh guys, itu seru tuh. Oke, sub bass masuk. Anjir, transisi-transisi, gue nggak bisa, nggak habis pikir guys. Nih, duet, itu-itu guys. Oh! Anjir! Serius guys, gue NCT tuh sangat enjoy banget sama rapper-rappernya mereka guys ya. Ini gue nggak yakin nih guys, siapa yang lagi nge-rap sekarang guys. Tapi gue suka banget tuh, dia punya frase, dia punya, apa namanya, vokalnya. Dia punya kejelasannya, clarity-nya, gue suka banget guys. Asik! Tadah! Tadah! Anjir, dikasih noise, dikasih phaser guys. Ini vokalnya guys, di sini guys. Ini gokil sih. Detailing-nya. Oke, peeeet, sine wave. Itu biasa buat nge-cek frekuensi, kalau misalnya kita lagi, apa, clarity, apa, kalibrasi speaker nih guys. Gue sering pakai itu guys, antara pakai sine wave gitu, atau gue biasanya pakai ping noise. Nah, dia pakai sekarang sine wave di sini. Tuh! Nge-cek speaker. Oke. Gila, tight banget rap-nya. Tentang mobil ya. Eh, gila, transisinya kok bisa begini guys ya? Nih. Wow! Vokalnya nge-take semuanya ya guys. Nih, Eunice. Lebih ke-shout sih. Bass-nya sih. Boom! Ya kan? Di sini berasa tension lah ya guys. Kalian lihat nggak guys? Suasanya lebih terang guys. Di balik chord minor, ada chord rada bemayor di sini guys. Ini gue suka banget. Parah sih maksudnya. Wow! Iya, soalnya bass-nya kan dia ngambil suatu-suatu nada guys. Jadi itu melodi bisa liar guys. Kalian bisa ngambil major scale, bisa ngambil minor scale. Bahkan bisa masuk ke mana aja guys. Karena bass-nya cuma dumb, dumb. Ini gila sih maksudnya. Ini liar banget sih di sini guys. Vokal juga pake delay guys nih. Tuh. Trap udah mulai masuk tuh. Trap high-head. Ah! Bom mayor. Gila. Ini siapa sih Taeyong guys ya? Da-da-da-da-da. Itu rese-nya dapet. Itu dokter. Dibagi dua, satu lagi tuh yang rada whisper sekirai makanan. Gila guys. Ini detail dalam satu kalimat. Dia udah bisa translate. Itu gue suka banget nih translate-nya di sini guys. Ini gila nih. Nc teruatu, satu dua tujuh yang ini. Ini pecah sih guys. Album ini. Nih. Oh! 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 Snare-nya! Kayaknya juga ada tiga sound dari tadi gue denger guys. Oh! Ah! Jadi ini rapper semua ya guys ya? Lagi rapper semua guys. Wah ini kalian kalo denger dari handphone sih gak bakal denger detail-detail kayak misalkan sub-bass di sini guys. Ini kayak apalagi ini. Ini gak bisa ke-translate dari speaker-speaker yang... Ya maaf gue harus bilang. Yang speaker agak murah guys. Nih. Ini gak bakal ke-translate di sini guys. Nih. Boom. 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 Faser lagi tuh. Pew! Wow! Oh! Wow! Vokal juga di ini ya. Saturate. Oh! Lebar banget. Lebar banget di sini guys. Ah! Terus di gue suka kreatifnya produser ya guys. Maksudnya dia manfaatin sekitar guys ya kayak... Starter mobil, suara mesin itu... Maksud gue... Nambah nuansa percussion menurut gue di sini guys. Nih. Ini ada sound dari Super Human diambil. Buat intro. Wah! Gila gue denger nih emosinya sampe ke tulang guys. Ini maksudnya pas dia manfaatin ini gue suka banget deh. Mixingnya... Mereka punya vokal bagus guys. Tapi kalo misalnya yang editornya kurang mantap guys. Ini gak dapet sound kayak begini guys. Karena itu... It's all about sound design menurut gue. Di sini guys. Nih. Mikingnya duwe. Asik banget sih. Dong dong. Boomer ya. Itu... Itu aja boomernya aja ada gabungan suara orang juga ya. Wow wow. Ini kalo misalnya kalian perhatikan secara detail di sini guys. Woi woi. Ah! Berubah-berubahkan scale-nya guys. Mayor. Gokil. Masuk lagi, oke. Bassnya sedikit brushnya di sini. Oh nice detail. Nice detail. Tuh guys. Ini lagu di antara dua lagu yang sebelumnya. Kayak sticker sama ini. Ini vokal paling banjir menurut gue. Banjir delay sama banjir reverb. Ini lebih roomy guys. Nuansanya guys. Ini kalian bisa ngeliat di sini. Dengar maksud gue. Vokalnya nih banjir delay ini. Nih. Uh! Kiri kanan. Wah gila guys. Ini nge-rap siapa guys. Ini nge-rap siapa guys. Ini hype enak banget buset. Gue harus ulang guys. Maaf guys. Kalau kalian mau dengerin secara. Gak mau diganggu-ganggu. Dipaus-paus kayak begini. Kalian masuk langsung ke NCT 127 guys. Nih guys. Di sini lagi. Part rap-nya guys. Aduh sorry. Gue harus dengerin dari sini. Nih. Parah. Eh. Hahahaha. Automationali. Apa? Anjir. Bisa ngeliat di luar block. Tung tung tung. Tung tung tung. Gue tau soundnya. Tapi gue lupa nama soundnya guys. Ini gila sih. Peralihan nih guys. Oh gila 90s ya Anjir whisper lagi Tengah tuh ada whisper Kiri kanan juga ambil lagi yang lebih whispery lagi guys Gila makin misterius disini guys Gokil Wah enjoy gue Track 7 ya Itu mark ya, itu mark banget sih guys Gila rapnya ini, ini part yang disini Gila gue berinding sih guys Maksudnya ini belum main aja Maksudnya kuping gue berdarah kayaknya guys Disini, gila Anjir Snare nya ganti lagi Berapa sound dipake nih guys Oh masuk lagi Tebal banget Gila Tebal Anjir Di drop innya begitu ya Dropnya mati semua guys Tapi ini Ngeri sih guys Lagunya ya buset nih kalian Gue gak tau deh guys Ini mungkin seleranya bisa kemana-mana guys Ini maksudnya Tapi kalau buat selera gue Untuk dari segi sound design Ini pecahnya bukan main Ini parah Pecah guys Maksudnya dari segi Komposisi editingnya Terus transisi-transisi kalian perhatiin Berapa sound yang dipake Ini guys Lebih dari 90 track kali Kayak guys Beberapa track tuh digabungin Termasuk vokal itu ada 90 Mungkin sampai 100 Gue ngerti juga Tapi pasti kompleks Kompleksnya nih kompleks banget guys Maksudnya pak Dia pas ngenyanyi rap Tadi tuh ada 4 orang ya Termasuk Mark ya Kayaknya gue Gue gak terlalu familiar dengan Suara-suara mereka Belum familiar guys ya Jadi ini tadi pas nge-rap tuh Bagian yang pertama Kayaknya Johnny kali ya Itu gila Keren banget guys Oke sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Dan saran lagi guys Taruh link di bawah Lagu apa lagi sini Setelah bring the noise Tadi gue denger ada Satu lagu lagi yang katanya Itu jadi juara dari album ini Menurut gue nih Kayaknya bakalan juara semua guys Karena nih produsernya Gila nih guys Oke guys See you guys Bye-bye Bye-bye